Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 muslim dan kenapa kita harus kita harus mempelajari Al-Quran Al-Quran itu prinsip pedoman untuk umat islam petunjuk kita jika kita nggak punya ampun tidak mampu dikakurkan di dalam situ kita tahu bagaimana sifat Rasulullah Bagaimana cara-cara kalau Tino kalau Tino karena Al-Quran terdiri dari tiga puluh juz 114 surat 6600 ayat diturunkan selama 22 tahun dua bulan 22 hari Al-Quran doain aja doain aja karena itu kita wajib sebagai makisah untuk mempelajarinya berdiri berpisahkan juga bahwa dulu baginda Rasulullah Sallallahu berabicara dengan para sahabat sehingga para sahabat menanyakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Ya Rasulullah ada keinginan yang akan kusampaikan kepadamu Ya Rasulullah Amin Menteri Ya Rasulullah Sallallahu Insya Allah Insya Allah Sesungguhnya kau sudah bercanda kepada kami dan baginda Rasulullah Sallallahu yang aku mampu bercanda tetapi bercanda namanya akan hak hatinya benar Azza Hafiz tadi salallahu alhamdulillah Habib bagi kebanyakan sifat tertawa baginda Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Kenyuman itu bagaikat embun yang datangnya dari Allah yang menyejukkan hati Artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita makanan, minuman dan tempat berlindung Banyak dari orang-orang yang tidak memberikan kecukupan maupun perlindungan Dan jika beliau masuk rumahnya Beliau menanyakan apakah kalian mempunyai makanan Jika mereka tidak mempunyai makanan Rasulullah Sallallahu menjawab Sebuahnya aku sedang berpasa Itulah asyarakat Pernah terjadi gerhana matahari pada zanam baginda Rasulullah Sallallahu Maka Baginda Rasulullah Sallallahu Segera mendirikan surat dan memanjangkan bacaan surat tersebut Atau ajak sholawatan Ya Allah ya Tuhan Engkau telah menjanjikan Agar tidak mengajak mereka selagi aku bersama mereka Ya Allah Ya Allah ya Tuhan Engkau telah menjanjikan kepada aku agar tidak mengajak mereka Selagi mereka semua beri sikfar kepadamu Ya Allah Maka kami semua beri sikfar kepadamu Ya Allah Saya baginda Rasulullah Sallallahu Salat dalam dua rokaatnya Nangit pun bercerah masyarakat Dan baginda Rasulullah Sallallahu Memuji Allah Sallallahu Memuji Allah Sallallahu Terus saya bersabda Mata hari dan bulan Dan kebesaran Allah Sallallahu Tidak terjadi antara keduanya atau hidup dan mati seseorang Jika terjadi kerana matahari Segeralah untuk mengingat Allah Hadirin Banyak sekali ahlak-ahlaknya Yang perlu kita contoh Yang perlu kita ikuti Karena kita ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Beginda Rasulullah Sallallahu Ketika makan Tidak pernah dalam keadaan bersandar Beliau bahkan mengerjakan Baru kepekoan Al-Wudhu Sobelahu wa ba'dahu Artinya keberkahan makanan Masih tangan sebelumnya sesudahnya Bahkan beliau juga Mengajarkan Dengan menyantap makanan Semillahi ta'ala Wa kulubiyyayika Wa kulmimma yalik Artinya Sebutlah nama Allah Ta'ala Ketika hendak menyantap makanan Pakailah tangan-tangan Dan carilah makanan Dapat kamu jangkau Dan jika beliau Sesuai dalam menyantap makanan Dia juga mengucapkan Alhamdulillah Artinya segala puji Bagi Allah Yang telah memberikan kita Makanan dan minuman Dan menjadikan kita Sebagai kolomak Orang muslimin Dan Jika baginda Rasulullah Sallallahu Datang Rumah seseorang Tidak menghadapi Tidak menghadang Depan pintu rumah Tetapi Menghadang Dari sisi kanan Atau kiri Pintu rumahnya Seraya mengucapkan Salam Assalamualaikum 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 Wa Barakatuh Dan baginda Rasulullah Sallallahu Sallallahu Dikisahkan Dari sahabat Anas Bahwa Pernah sesuatu ketika Baginda Rasulullah Sallallahu Datang ke rumah kami Dan meminta minuman Lalu kami Segera Memerah sesuah Untuknya Lalu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Meminumnya Disambing kiri dia Allah sahabat Abu Bakar Di depan dia Allah sahabat Di salatnya Udah Yang disambing kanannya Allah Arabi Atau warga Arab Selesai Baginda Rasulullah Sallallahu Meminum Setersebut Baginda Rasulullah Sallallahu Memberikan Setersebut Kepada Arabi Sahabat Umar Berkata Ya Rasulullah Ini adalah Abu Bakar Berikanlah Setersebut Kepadanya Al-Aimanun 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 Sebelah kanan Sebelah kanan Sebelah kanan Itu adalah Sudnah Digejakan dari Sayyidina Hussein Radhiallahu Bahwa pernah Sesuatu ketika Aku bertanya Kepada ayahku Ali bin Abi Talib Bagaimana ketika Baginda Rasulullah Sallallahu